Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel GOM LAMBAT Pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit sharing Salah satu penyebab kerugian Alhamdulillah Satu saja ya sobat Oke jadi sebelum ke Topik pembahasannya Mohon dibantu untuk subscribe Like dan komen Apalagi yang baru datang Silahkan di subscribe Oke terima kasih Lanjut ke pembahasannya ya sobat Salah satu kerugiannya Yaitu disebabkan Karena faktor Usia dari entok yang Sudah tua Ya Jadi produksinya Kurang maksimal Bahkan Ada saatnya Dia akan mengalami Namanya Mabung Atau Bodol bulu ya Seperti di kandang saya ini Dan itu Adalah satu contoh Indukan yang Sudah tua Jadi sobat Harus bisa membedakan Mana indukan yang sudah Tua Dan yang masih muda Untuk yang tua Untuk yang tua Ini Ini tuh Biasanya Lebih banyak Dan lebih Menghitam ya Yang jelas Warnanya berbeda Sekali sobat ya Kalau untuk Entok muda Dan yang sudah tua Nah kalau sudah tua Itu Nanti Akan Namanya Mabung itu Tadi ya Atau bodol bulu Jadi Di masa Bodol bulu itu Ada beberapa Bulan Dia tidak akan Produksi Karena dia Berganti bulu ya Sobatnya Dari Yang lama Rontok semua Rontok semuanya itu Tidak Berarti langsung Gunul ya Sobatnya Karena Satu persatu Bulunya akan Terlepas ya Akan disesiri oleh Entok itu tersebut Salah satu contoh Ini Di pekarangan Kandang saya Itu Banyak sekali Bulu-bulu Entok ya Sebelumnya Tidak ada Atau waktu Pertama itu Tidak ada Hal seperti ini Ini biasanya Dia singgah disini Dan Menyisiri Rambutnya Rambutnya Bulunya ya Sobatnya Itu Tandanya Dia Lagi mabung Lagi rontok Jadi Disitu Akan mengalami Masa Pemulihannya Yang cukup lama Dua bulan Nah Jadi selama dua bulan Kalau Prosesnya Tidak produksi Disitu Akan mengalami Kerugian Di pakan Salah satunya Kalau Kerugian Pakan itu Dari Ternak kita Kalau yang Mabung itu Cuman satu Atau dua Itu gak masalah Tapi kalau Mabungnya Hampir 90% Atau Atau Kasarnya 50% Saja Yang mabung Yang Bodol Bulu Ya sudah jelas Disitu Akan Bengkak Untuk biaya Pakannya Jadi tipsnya Gimana caranya Ya Sobat harus Pinter Menyeleksi Atau Mempensiunkan Mempensiunkan Entok-entok Yang sudah tua Yang sudah tua Yang udah gak produksi Silahkan Di Ambil Dijual Ataupun Dimasak Jadi kalau Di kandang saya ini Juga termasuk Gak satu Umuran ya Ada Indokan Yang ini Tua Yang ini Mudah Yang itu juga Udah tua Dan yang lainnya Masih banyak yang Mudah Jadi Sobat Perlu Dipertimbangkan lagi Kalau mau Beterna Entok Kalau Posisinya Indokannya Sudah tua Harus diperhatikan Ketimbang Rugi Mending Mencegah Ya Mau Disembeli Mau dijual Silahkan Dimanfaatkan Jangan sampai Nanti Udah Tau Mabung Baru Rugi Nanti Oke Oke mungkin Singkat saja Video Ini Sharing saya Ini Mohon maaf Kalau banyak Salah Dan Bukan Maksud Untuk Menggurui Kita Sama-sama Belajar Karena Saya Juga Masih Belajar Disini Sama-sama Kita Berusaha Agar Ternak Kita Kedepannya Lebih Baik Bisa Sukses Dan Saya Doakan Semua Para Sobat Dalam Lindungan Dalam Kesehatan Begitu Juga Dengan Ternak Ternak Kita Amin Oke Terima kasih Sobatku Sekali lagi Dibantu Untuk subscribe Ditonton Di like Di komen Dan Di share Jika Bermanfaat Oke Sobat Selamat Beraktifitas Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh